Bayangkan dua negara besar Tiongkok yang GDP-nya 20 triliun dolar dengan Amerika yang GDP-nya 25 triliun dolar saling serang perang militer. Tiongkok yang merupakan negara perdusen dunia nomor satu dan Amerika negara pengendali informasi teknologi dan energi nomor satu di dunia berperang secara militer. Akankah hal ini terjadi? Maka yang pertama-tama dilihat paling gampang adalah sifat pemimpin nomor satunya saja. Biden yang partainya suka perang dan sering cari perkara mau perang dunia pertama. Demokrat partainya yang memasukkan Amerika ke perang dunia pertama di jaman Woodrow Wilson. Franklin Delano Lorzerville di perang dunia kedua. Lyndon B. Johnson di perang Vietnam. Krisis ekonomi, krisis politik di tahun 98. Hajar Indonesia pakai economic hitman-nya adalah era Clinton. Hajar Bung Karno diganti Pak Harto. Era Kennedy dan LBG Lyndon B. Johnson. Semua dari partai demokrat. Sementara pemimpin Tiongkok yang doyan perang hanya Mao Zedong melawan Chiang Kai-shek sejak tahun 1928 hingga 1949. Perang saudara mereka pada saat itu. Deng Xiaoping tidak. Dia bapak ekonominya Tiongkok. Begitu juga Jiang Zemin hingga Hu Jintao. Semua pembangun ekonomi. Kalau Xi Jinping bagaimana? Xi Jinping terbukti agresif menyerang Uyghur. Memberantas lawan politik atas nama korupsi. Kemudian serang India di lembah Galwan dan memprovoke Taiwan. Xi Jinping dengan Belt Road Initiative adalah rencana penaklukan ekonomi negara lain yang saat ini Tiongkok mempercepat pembangunan angkatan perang dalam 8 tahun ini untuk menjadi angkatan perang terbaik nomor 1 di dunia. Anggaran militer Amerika adalah 800 bilion dolar per tahun. Bayangkan APBN Indonesia hanya 180 bilion dolar. Kementerian Pertahanan Amerika budgetnya 4 kali lebih besar dari hajat hidup 280 juta warga Indonesia. Anggaran militer Tiongkok sekitar 230 bilion dolar. Yang manat di dalam pidato penyambutan dalam pembukaan di rapat Partai Komunis Tiongkok kemarin. Xi Jinping mengatakan akan menaikkan anggaran militer tersebut agar bisa menang mengambil Taiwan. Dan ini sebuah perkataan yang sangat agresif yang oleh pengamat militer dunia diperkirakan. Dengan anggaran dinaikkan setiap tahunnya maka di tahun 2024 Tiongkok sangat siap untuk ambil Taiwan secara militer. Bahkan 6 tahun dari sekarang kekuatan militer Tiongkok sama dengan Amerika. Karena itu berkali-kali dalam narasi Bosman mengatakan kalau Amerika tidak serang Tiongkok di Laut Cina Selatan sekarang-sekarang ini. Maka akan selamanya Amerika tidak akan bisa mengalahkan Tiongkok. Di tahun 2045 Amerika adalah negara nomor 4 kekayaan GDP dunianya dan tidak akan bisa jadi nomor 1 lagi. Dua negara akan menjadi rebutan posisi paling atas adalah Tiongkok dan India. Indonesia kalau mau diperhitungkan maka era reformasi harus selesai di tahun 2024 ganti dengan era new mind. Keliatannya tidak mungkin new mind konsepnya bisa berubah. Sebuah era reformasi yang telah 25 tahun berkuasa bahkan incumbent punya peluang masih bisa melanjutkan eranya. Dimana calonnya dan popularitas incumbent yang saat ini masih tinggi. Maka era reformasi di tahun 2024 belum tentu berakhir. Walau paling tinggi hanya begini-begini saja ekonominya. Negara plus keadilan bagi rakyatnya yang tidak pernah ada. Namun dia begitu populer incumbent-nya. Ya sulit juga new mind ini masuk. Tapi semua itu worth a try. Layak dicoba bagi new mind. Karena itu new mind mengharap perang aja deh di Taiwan segera. Biar dunia di-reset. Kita lihat peluang perang di Taiwan sekarang. Ini bukan perkataan bos pet. Namun Anthony Blinken yang mengatakan State Secretary-nya Amerika atau komando ketiga pemimpin tertinggi Amerika dalam Chain of Command-nya Amerika. Yang mengatakan bahwa Tiongkok akan mempercepat aneksasi penggabungan Taiwan dalam satu China. Kalimat Blinken tepatnya adalah Tiongkok saat ini menggunakan cara damai mengambil Taiwan segera. Jika cara damai tidak berhasil. Maka akan dilakukan dengan cara menekan dan ancaman. Ancaman ekonomi tentunya di awal. Kalau cara ancaman dan tekanan tidak berhasil. Maka 100% Tiongkok akan ambil paksa Taiwan menggunakan kekuatan militer yang akan dibangun dalam segera. Assessment Blinken ini dari mana? Dari pidato si Jinping dalam rapat Partai Komunis Tiongkok yang diadakan setiap 5 tahunan. Dengan jelas, si Jinping mengatakan PLA, People Liberation Army Tiongkok akan menjadi World Class Fighting Force. Untuk apa? Untuk menjalankan rencana satu China satu country. Selama ini one country, two system Tiongkok dan Taiwan. Chinese Reserve Necessary Measurement Against Taiwan adalah perkataan si Jinping yang diartikan Blinken sebagai rencana besar mengambil Taiwan. Tentunya semua ini adalah bluffing gertakan Tiongkok ke Taiwan dulu. Kalau gagal, maka serangan militer pasti akan dijalankan. Waktunya yang kita belum tahu dan belum bisa baca saat ini. Ada baiknya sekarang kita membaca kekuatan militer dua negara Amerika dan Tiongkok. Saat ini, Amerika memiliki 296 kapal perang besar dan 11 kapal induk flight carrier. Tiongkok memiliki 355 kapal perang dan 3 kapal induk. Dan sedang membangun 4 buah lagi. Ada lagi yang menghitung kekuatan militer Amerika terbaik adalah di era tahun 80-90-an. Dimana jika dibandingkan kekuatan tersebut, pesawat tempur, bomber, kemampuan pilot, serta amunisi tentara Amerika itu menurun kekuatannya 30%. Saat ini, jika dibandingkan dengan tahun 80-90-an. Sementara Tiongkok saat ini adalah kekuatan militer yang tertinggi sepanjang masa. Walau kalah dari Amerika, namun perang di Tiongkok adalah perang naval war bagi Amerika. Namun bagi Tiongkok, perang darat, laut, udara. Karena jaraknya hanya 200 km selat Tiongkok yang memisahkan Tiongkok dari daratan Tiongkok. Lebih mudah Tiongkok memenangkannya. Lalu bagi Indonesia bagaimana? Di tahun resesi, di tahun inflasi, di tahun harga-harga tinggi dan semakin mahal, ditambah perang semakin mendekat, apa rencana membuat Indonesia untuk menjadi negara nomor satu di dunia di atas Tiongkok, di atas India, di atas Amerika di tahun 2045? Mana? Masa hanya opsinya perpanjalan jabatan atau ganti presiden doang sih? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!